Ya pemirsa DPRD Kabupaten Moro Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda Kabupaten Moro Jambi. DPRD Kabupaten Moro Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka jawaban tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap tiga ranperda Kabupaten Moro Jambi. Ada pun ketiga isi ranperda tersebut yakni penyampaian ranperda tahun anggaran 2020 penyampaian ranperda RPJMD tahun 2017-2020 dan penyampaian ranperda perubahan tentang penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Yuli Setia Bakti didampingi Wakil Ketua I Agustian Mahir dan Wakil Ketua II Ahmad Haikal. Paripurna ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Fadil Arief. Mewakili Bupati Sekda menyampaikan terkait pandangan fraksi Dewan tentang tampal batas di desa kecamatan hingga Kabupaten terus diselesaikan. Pemkap Moro Jambi membentuk tim khusus penyelesaian tampal batas. Selain itu terkait dengan untuk memperhatikan kesejahteraan guru honor dan tenaga medis kesehatan. Harus menjadi prioritas untuk tahun depan. Hal ini mengacu pada Aturan Pasal 78 Ayat 2 Permendagri No. 68 Tahun 2017.